Intro Pemirsa seorang pemuda peternak lele di Malang Jawa Timur baru-baru ini menggagirkan cejaring sosial karena kecewa pada pemerintah ia menyatakan ingin menjual ke warga negaraannya dengan harga 1 miliar rupiah Ada-ada saja cara orang mengungkapkan kekecewaan pada pemerintah Lewat media sosial Twitter Asril Sregar pemuda berprofesi sebagai peternak lele dari Malang Jawa Timur memilih cara yang berhasil membuat heboh jagat maya Ia menjual status keluarga negaraannya seharga 1 miliar rupiah karena kecewa terhadap pemerintah Saat usaha peternakan lele-nya nyaris pangkrut proposal permohonan bantuan pinjaman modal yang ia ajukan ditolak 4 kementerian Ia bahkan menulis surat pengaduan yang ditujukan langsung ke Presiden Joko Widodo namun suratnya tak berbalas Kalau ada yang mau beli saya jual 1 miliar memang tapi saya minta kasih waktu satu-satu tahun di Indonesia ini saya akan tunjukkan berapa banyak pengangguran yang berkurang dan berapa banyak peternak lele yang bisa saya ciptakan setelah itu kalau saya gagal, nggak usah bingung-bingung buang aja saya ke laut mana kalau nggak saya sendiri yang pergi Kenekatan Asril menjual keluarga negaraan pun menuai beragam reaksi Memang keluarga negaraan itu bisa dijual ya? Gimana ya, sedih juga apalagi warga Indonesia sendiri Kewarga negaraannya, padahal itu kan istilahnya harga mati lah bagi pula siapa yang mau beli keluarga negaraan? Menurut pakar hukum Universitas Brawijaya Muhammad Ali Safaat praktik jual keluarga negaraan adalah hal yang mustahil Yang keluarga negaraan itu menjadi kewenang dari setiap negara dan biasanya yang diatur di dalam keluarga negaraan itu adalah bagaimana cara untuk menjadi warga negara Latupan kekecewaan ini sudah seharusnya menjadi cermin bagi pemerintah agar menyadari bahwa setiap warga negaranya berhak atas kehidupan yang sejahtera Dari Malang, Jawa Timur, Deni Irwansyah, MNC Media, melaporkan Terima kasih telah menonton!